Halo teman-teman jumpa lagi di channel Magic Traders apa kabarnya kalian hari ini semoga kita semua sehat selalu amin di video kali ini saya akan analisa ya beberapa saham yang di request teman-teman di grup telegram tentunya ini disclaimer on ya tidak ada ajakan beli ataupun jual jadi buat teman-teman yang menonton video ini diharapkan untuk dianalisa kembali serta bisa disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing jadi disini sifatnya analisa ya teman-teman ya sifatnya analisa jadi silahkan disesuaikan dengan analisa teman-teman juga ya gimana tradingnya hari ini teman-teman dua hari ini ya ya SG keturun turun lumayan dalam kemarin hari ini 0,65 persen hari ini 0,46 persen semenjak dia sentuh resisten ya di area 6.950 sampai 6.970-an untuk resistennya kalau kita lihat setiap dia sentuh itu ya dari mulai Desember 2022 ya sentuh area 6.900-an dia kembali turun menyentuh lagi di Februari 2023 dia turun sentuh lagi di April ya 2023 dia turun sentuh lagi kemarin ya baru-baru ini di akhir Juli kembali turun seperti itu untuk IHSG jadi masih belum bisa untuk break resisten dengan area sidewish besarnya ya di area 6.700-an sehingga 6.900-an untuk sidewish-nya area sidewish begitu aja untuk IHSG menurut saya sih masih akan bertahan ya di area 6.800 jadi kemungkinan penurunannya akan tertahan di 6.800 ini oke itu untuk IHSG oke saya lanjut lagi ke request ya ke request teman-teman yang pertama ini ada sidu kita ke sidu muncul hari ini sidu turun 3,91 persen ya 3,91 persen volume penurunannya masih besar ya terus kalau kita lihat dari pergerakannya downtrend ya teman-teman sidu ya disini support yang pertama support di bulan Agustus ya saat itu 2022 ataupun awal Januari ya 2023 itu sudah jebol di 700 saat ini kalau kita lihat harga saat ini di 615 itu harga di 17 Oktober ya atau low candle nya di 17 Oktober 2022 saat itu low candle di 630 saat ini 615 berarti di bawahnya oke terus kita lihat di weekly ya di weekly buat situ juga saat ini memang di support ya supportnya tadi di Oktober 2022 tapi untuk konfirmasinya karena kita pakai time frame-nya weekly ya kita lihat minggu ini apakah dia mampu bertahan ya di area 630-650 ini itu untuk volume-nya juga tadi masih besar ya untuk penurunannya jadi kalau memang mau ambil sidu memang high-rex ya untuk saat ini penurunan masih besar untuk volume-nya jadi kita lihat closing Jumat ini seperti apa ya kalau kita lihat time frame weekly ya kalau dia balik lagi ke 630 ataupun 650 ya bisa mulai baik di sana oke dengan SL ya tadi di bawah 630 jadi tetap pasang SL di bawah 630 kalau mau ambil seperti itu kalau saya sih belum ya belum sempat ambil beberapa waktu lalu eh tapi kena SL ya saya ambil tapi kena SL ke plan saya memang ada sinyal ambil saat itu ya saya ambil gitu cuman karena terkena SL SSL juga gitu jadi ikutin aja ke plan yang sudah kita buat ya kalau memang karena SL ya buang kalau memang yang sudah kena tp ya tp cuman kalau memang masih belum mau tp juga pasang trailing stop itu sih cara paling aman menurut saya untuk ngawal profit kita seperti itu dan ngawal equity kita saat dia turun ya SL ataupun stop loss itu jadi sidu kalau saya lebih ke WNS untuk saat ini lanjut lagi yang kedua ada asa ya untuk asa hari ini turun 1,29 persen ke harga 1150 volume penurunannya sedang-sedang saja trend masih uptrend ya untuk asa area supportnya di sini di area 1100 yang terdekat ya teman-teman ya tadi sempat ke 1125 terendahnya berhasil naik lagi ya sampai 1150 Oke itu untuk asa menurut saya sih masih berpotensi ya masih berpotensi ya dia balik lagi kemana ya ke area 1200 sampai 1300 jikapun koreksi ya terdekat di sini ya teman-teman ya area 1100 untuk area supportnya untuk asa jadi jika dia turun ya ada potensi sih akan mantul ya di area 1100 seperti itu untuk asa jadi kalau saya pribadi ya saya akan mulai cicil kalau dia ke 1100 seperti itu tapi cicil ya karena ada support kuat di sini ataupun saat itu merupakan resisten kuat di area 1000-1060 jadi dari mulai 1100 saya cicil pelan-pelan itu untuk asa jadi masih berpotensi berpotensi untuk naik lagi trennya masih uptrend kalau kita lihat di daily sedangkan kalau kita lihat di weekly memang sudah di area-area resisten ya di 1300 kalau kita lihat nah jadi seperti itu untuk eh asa oke kita lanjut setelah asa ada GTR a GTR a Oke ini ya untuk GTR a hari ini naik 4,17 persen ke harga 300 dari volume eh kenaikannya belum besar ya ya sedang-sedang aja kalau memang dilihat eh trend kecilnya memang dia keluar ya dari area trend lainnya teman-teman ya untuk GTR a kalau kita tarik ke trend lain untuk GTR a ini gitu jadi oh dia bisa kita katakan trend kecilnya ya itu downtrend seperti itu terus kalau kita tarik area support untuk GTR a ya misalkan kita kasih di sini area support ya sebenarnya dia akan balik lagi ya kalau kita lihat ya support-support sebelumnya ataupun high-high sebelumnya ya oke bisa kelihatan ya di sini nah jadi berpotensi menurut saya ya untuk GTR a ya menguji area 310 terdekat ya jika dia mempertahankan untuk besok ya jika dia nggak closing di bawah 300 sih menurut saya oke jadi terdekat ada potensi ke 310 selanjutnya ya di area 330 untuk GTR a oke 30 untuk resisten selanjutnya yang berdekat di 310 terus eh untuk supportnya ya sekarang ya di 280 ataupun lockandlenya kemarin atau bisa teman-teman tarik ke bagian history sebelumnya ya itu di bagian itu bisa kita jadikan support di 280 oke itu untuk GTR a jadi saat ini memang masih berpotensi dia akan naik kembali ya terdekat tadi di 310 ya kemudian setelah GTR a ada IMPC untuk IMPC stagnan saja ya di harga 340 untuk hari ini volume juga biasa aja kalau kita lihat trendnya lebih ke side twist ya untuk IMPC kalau teman-teman apalagi tariknya jauh ya ke sini itu ini di area-area side twistnya ya teman-teman ya Nah di sini teman-teman bisa kasih itu area-area side twistnya untuk IMPC ya itu dengan support terdekat kalau teman-teman lihat di sini ya di area 330 320 ya 330 320 merupakan support terdekatnya dan resisten di sini ada di area eh 348 sampai 350 teman-teman resisten terdekatnya untuk eh MPC nya ya MPC nya di situ tempat lapan 350 terdekat selanjutnya kalau kita lihat itu ada di area 370 368 370-an nah di sini untuk eh MPC tadi supportnya di area 330 terdekatnya terus kalau dilihat potensi eh saat dia turun memang eh dari volume lumayan ya lumayan juga cuman di area side twistnya juga ini ada eh volume juga cukup bagus gitu jadi menurut saya sih dia akan bertahan ya teman-teman bisa lihat beberapa kali menguji 330 namun closingnya bertahan ya di closing di atas 330 jadi ya kalau ada barang ya kalau ada barang di MPC ya untuk pengamannya menurut saya sih ya kalau diajak closing dibawah 330 seperti itu jadi selama dia nggak closing di bawah 330 menurut saya sih bisa di hold dulu kalau teman-teman ada barangnya eh itu MPC lanjut ke request berikutnya ada KPIG nah untuk KPIG hari ini naik 4,35% ke harga 72 volume besar kalau kita lihat tadi sempat gap up ya ke 80 ya high-nya saat open di 80 tapi kembali turun makanya candle-nya merah ya karena dia open-nya gap up dan closing-nya hanya di 72 seperti itu untuk KPIG KPIG kalau kita lihat masih side twist ya di area downtrendnya area side twist di 67 hingga 72 oke saat ini closing di 72 berarti di area resisten side twistnya ya teman-teman ya kalau break resisten selanjutnya dimana ya di sini di 79 ya tadi sempat sentuh saat open ya open-nya gap up kan di 80 sempat sentuh tapi turun lagi seperti itu untuk KPIG terus gimana ya menurut saya sih kalau dia memang break lagi ya break lagi 72 nya ya potensi itu eh resisten jauhnya itu di 79 ya teman-teman ya terdekat di sini ada di area 7576 7576 nah di sini untuk resistennya sedangkan supportnya eh di sini di 67 ya ataupun di bawah area side twistnya temen-temen jadi selama dia nggak closing di 67 apalagi kalau temen-temen ngumpulin saat dia side twistnya gitu tadi mungkin udah jual ya kalau temen-temen ngumpulin di area saya tuh sini mungkin tadi saat naik udah jual ya hari ini juga naiknya 4% lumayan gitu jadi itu kalau mau kumpulin ya itu jadi mulai area 68 sampai 72 gitu dengan SL nya kalau dia closing di bawah 67 cuman memang lagi downtrend banget ya temen-temen ya kalau temen-temen misalkan mau tarik trend trend lain gini juga dia masih ada di area downtrend untuk KPIG ini temen-temen terus kalau di time frame weekly kalau kita lihat juga masih di area downtrend ya di area down trend memang dia memang tertahan aja di 67 kalau kita lihat beberapa bulan kebelakang itu untuk KPIG potensinya ya tadi kalau dia break 72 lagi ya terdekat ada di 75 selanjutnya 79 oke lanjut setelah KPIG ada SCMA oke untuk SCMA hari ini naik 1,4 persen ke harga 145 volume kenaikannya lumayan oke eh trendnya masih di area downtrend ya kalau untuk SCMA nya terus kalau kita lihat gambar kecilnya ya ini memang dia mantul dari support kemarin ya kemarin low candle di 138 ya ini di area-area support teman-teman ya 138 sampai 135 ya ataupun 132 kalau kita lihat di sini ada area support dari SCMA ataupun area sideways kecilnya di bulan Mei ya di bulan Mei area supportnya untuk SCMA sempat sentuh sih seperti itu dan mungkin hari ini mulai mantul Oke kalau ada barang gimana ya kalau ada barang tinggal average nya ya kalau baru ambil closing hari ini ya ini supportnya tadi di area 138 132 jadi ya kalau selama nggak closing di bawah 132 ya bisa di pertahankan gitu cuman jauh juga ya teman-teman kalau teman-teman misalkan ambilnya tadi di area 145 misalkan di harga closing dengan SL nya di 132 itu sekitar 8% apalagi kalau teman-teman langsung ambilnya sekaligus ya kalau bertahap mungkin average nya akan berturun ataupun teman-teman misalkan ambilnya average down ya bertahap misalkan 145 besok turun misalkan ke 140 teman-teman ambil lagi yaitu average nya mungkin akan lebih turun gitu cuman ya tergantung metode ya tergantung metode teman-teman sukanya average down ataupun average up jadi masing-masing sih seperti itu kalau menurut saya memang ada potensi kalau untuk SCMA karena dilihat kemarin dia low candle nya sempat sentuh support dan hari ini berhasil naik ya ataupun candle nya hijau dengan resisten di area 150-an ya teman-teman ya di area 150-an terdekat itu disitu menurut saya untuk resisten dan resisten selanjutnya disini ada di area 160-an untuk SCMA jadi jika naik kemana ya menurut saya akan menguji 150 dulu seperti itu cuman memang lagi di fase downtrend jadi kalau memang ada barang sih mungkin main cepat aja ya jadi cuan bungkus dulu terus lihat responnya seperti apa oke itu untuk SCMA kita lanjut ada BABP untuk BABP hari ini turun 2,47% ke harga 79 kolom penurunannya sedang-sedang saja tren besar masih di area downtrend sedangkan eh kalau kita lihat tren kecilnya disini ada side twist ya teman-teman ya side twist kalau kita lihat side twist kecilnya di area 84 ya 84 ya 84 sampai disini kalau kita lihat di 75 nah bukan ya lumayan lebar juga ya teman-teman ya 74 sampai 84 ya ya besar juga teman-teman ya maksudnya lebar ya lebar juga kan gitu untuk saat ini ini memang dia downtrend ya kalau kita lihat gambar besarnya terus di weekly juga eh dia downtrend ya kalau kita lihat drop best drop lagi nge-best lagi drop lagi best lagi nah ini habis-best nih seperti apa ya apakah akan keluar dari area side twistnya ya kita lihat seperti apa nanti seperti itu kalau untuk saat ini ini eh hampir sama ya dengan KPIG tadi memang eh dia ada di area side twistnya dan eh trendnya masih downtrend jadi eh kalau mau ngambil sekarang gimana ya merupakan sih bisa-bisa aja ya mau itu uptrend ataupun downtrend merupakan sih bisa-bisa aja kalau kita mau buy cuman kan eh tetap kita harus punya plan ya punya plannya seperti apa SL nya dulu dimana TP nya dimana dan risk rewardnya gimana gitu kalau biasa yang ambil-ambil bawah ya saat dia downtrend ya enggak masalah sih menurut saya jadi apapun metodenya selama teman-teman ngikuti plan yang ada sih disiplin ya dengan pelan yang ada ya enggak masalah menurut saya seperti itu dan posisi saat ini untuk saya pribadi saya sih belum ada ya belum ada sinyal ya untuk BABP jadi saya lebih ke WNS apalagi untuk saat ini ya saat ini lebih ke WNS Oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya untuk BABP tadi masih ada di area sidewisnya kalau kita lihat renjangka pendeknya sedangkan fan besarnya masih di area downtrend jadi kalau mau ambil gimana ya bisa aja kalau mau ambil sekarang dengan SL kalau dia closing di bawah 75 TP cepatnya di area 84 selanjutnya ada di 90 seperti itu untuk kalau mau ambil saat ini ya di area sidewis cuman kalau saya pribadi belum ada sinyal sih untuk BABP nya oke lanjut lagi setelah BABP ada selis kita cek selis ya untuk selisnya hari ini turun 0,72 persen ke harga 138 belum penurunannya ya sedang-sedang saja ya untuk selisnya terus kita lihat downtrend ya teman-teman ya downtrend kalau kita lihat low candle sebelumnya itu di 23 Mei juga di area 139 ya ataupun di area saat ini untuk selis ya coba tunggu dulu ya sabar dulu kalau mau ambil kita lihat nih mampu nggak dia balik lagi ya ke area 138 141 nih mampu nggak dia break lagi tadi sempat ya ke 143 tapi masih gagal dan crossingnya masih di 138 kalau dia break lagi menurut saya sih ada potensi ya menguji di area terdekatnya ini di area 148 nah disini terus selanjutnya ada di sini satu lima puluhan ya satu enam puluhan untuk eh selis jadi seperti itu temen-temen kalau dia break 141 kalau masih di bawah itu sih mending WNS dulu ya untuk selisnya ya lanjut lagi setelah selis ada bevip ya untuk Bang Victoria hari ini masih turun 0,96 persen harga 103 untuk volume penurunannya memang terus menurun ya kalau kita lihat penurunannya di tanggal 14 Juli itu besar penurun menurun 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 oke karena kalau kita lihat dari kenaikannya juga saat itu eh lumayan ya untuk bevip saat ini turunnya perlahan oke support dimana kalau kita lihat eh support sebelumnya ya sebelum dia naik itu ada area sidewish di 98 ya teman-teman di sini kalau kita kasih itu di 98 jadi di 98 sampai 100 itu ada support ya dari sebelum dia naik ada support untuk bevip saya rasa kalau dia akan turun dengan volume yang seperti ini ya masih kecil-kecil aja transaksinya ya kemungkinan ya akan tertahan ya teman-teman ya di area 98 96 ini tadi untuk bevip jadi seperti itu kalau mau ambil gimana untuk saat ini memang masih sepi-sepi aja ya untuk bevip ya kita lihat dulu ya sampai dia ke area supportnya ada pantulan nggak kalau saya sih seperti itu sih untuk pandangannya untuk bevip sedangkan resisten ada di sini di area 110-an ya di sini 108 110 untuk sorry resisten ya resisten terdekat di situ supportnya tadi di area 98 sampai 100 oke lanjut setelah bevip ada lagi LPKR ya untuk LPKR hari ini naik 3,09 persen harga 100 volume naikannya juga lumayan ya lumayan untuk LPKR terus resisten di sini tuh 108 ya teman-teman ya 108 beberapa kali nguji memang masih gagal ya untuk LPKR kalau kita lihat trendnya jangka pendeknya memang masih uptrend ya untuk LPKR ini dengan support terdekat ya itu area di low candle sebelumnya nah di sini di area 96 ya teman-teman untuk area supportnya dari LPKR dan resisten resisten di 104 108 itu untuk LPKR potensi kemana ya menurut saya sih menguji lagi ya area 104 kalau kita lihat dari volume juga masih oke trend juga masih oke jadi potensi ya menguji 104 ya teman-teman ya untuk LPKR terdekat ke sana sih menurut saya oke lanjut ya setelah LPKR ada BMSR oke untuk BMSR hari ini turun 5,15 persen ke harga 258 volume penurunannya masih besar ya walau terus menurun ya dari penurunan dua hari sebelumnya itu memang lebih lebih kecil lah ya untuk penurunannya terus dia juga udah keluar ya dari area sideways sebelumnya kalau kita lihat di sini ada area sideways itu keluar untuk BMSR nya menurut saya sih ya WNS kalau baru mau entry ya menurut saya sih WNS dulu ya syukur-syukur dia bisa masuk lagi ke area 280 ya cuman kalau untuk saat ini sih saya lebih milih BMS kalau menurut saya sih seperti itu untuk BMSR nya ya lanjut ada agro ya untuk agro hari ini turun lumayan ya 5,26 persen ke harga 360 untuk agro penurunannya volume juga lumayan besar kalau kita lihat dia ada potensi menguji ya menguji area support sebelumnya itu di area 350 teman-teman 350 ya kita lihat di 350 seperti apa ya 350 seperti apa untuk agro apakah dia mampu mempertahankan support sebelumnya itu di 31 Mei pernah diuji berhasil mantul di 16 Maret 2023 juga pernah diuji dan berhasil mantul ke area 400an ya saat itu mantulnya ke 400an setiap sentuh 350 mantulnya ke 400an ya untuk saat ini volume memang masih besar trendnya kalau kita lihat sejangka pendeknya balik downtrend ya terus kita lihat gambar besar pun masih di area downtrend jadi sabar-sabar dulu untuk agro ya kita lihat di area support seperti apa apakah responnya dia jebol atau mantul jadi di 350 kita lihat besok seperti apa untuk agro oke terus kalau dilihat di time frame weekly juga menurut saya memang ada potensi mantul nanti ya di 350 cuman memang tidak ada yang pasti jadi kita tunggu aja hasilnya gimana besok kalau dibawa ke 350 untuk agro ya selanjutnya ada GZCO oke untuk GZCO hari ini naik tipis 1,1 persen ke harga 91 volumenya juga ya lumayan ya gambar besoknya downtrend terus kalau kita lihat trend kecilnya masih di area side-base ya 90 ini sampai 97 jadi saat ini ya di area supportnya menurut saya di 90 oke terus terdekat tadi di area 94 selanjutnya ada di 97 sampai 100 untuk resistant support berikutnya jauh juga ya di area 86 terus ada di 82 oke untuk GZCO gimana ya menurut saya memang ada potensi ya dia menguji kembali ya itu di area 94 sih di area 94 jadi potensinya kesana terus supporter dekat tadi di area 86 87 oke terus di weekly ya kita lihat di weeklynya juga masih belum ya masih belum bisa break ataupun bertahan di area 100 ya ke kalau kita lihat beberapa waktu minggu lalu juga 2 minggu lalu itu menguji minggu lalu ataupun 2 minggu lalu ya menguji 100 tapi belum bisa berhasil closing ya di 100 jadi closingnya masih di bawah 100 untuk GZCO nya oke kalau dia jebol 90 sih WNS dulu ya menurut saya ya jadi kalau dia masih di atas 90 sih jadi potensi ya tadi 94 97-an jadi begitu teman-teman eh analisa untuk malam ini ya udah lama juga nggak upload di YouTube jadi terima kasih buat yang sudah menonton silahkan di analisa kembali sekali lagi disclaimer on tidak ada ajakan beli ataupun jual ini merupakan analisa pribadi jadi silahkan disesuaikan dengan analisa masing-masing Oke sampai jumpa di next video selamat menikmati